... Menjelang dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM Juli Mendatang, guru dari berbagai jenjang pendidikan divaksin. Vaksinasi yang berlangsung di gedung LPM Peniron Kabupaten Aceh Besar Sabtu lalu menyasar guru dan tenaga pendidik di daerah tersebut. Seluruh guru yang akan menghadapi PTM Juli Mendatang harus divaksin, karenanya Dinas Kesehatan setempat merangkul Polres Aceh Besar untuk membantu tenaga kesehatan melaksanakan vaksinasi. Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar vaksinasi bisa merata. Meskipun vaksinasi telah digelar beberapa hari lalu, namun belum diketahui jumlah pasti guru yang telah menjalani vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Anita mengatakan, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan adalah bagian dari vaksinasi terhadap pelayan publik. Vaksinasi kepada guru ini dilaksanakan di gedung LPMP dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Untuk tenaga guru saya belum bisa pastikan berapa jumlahnya, karena itu dimasukkan ke data pelayanan publik. Kita akan nanti akan datang melalui Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan harus memberikan data berapa jumlah persekolah yang sudah diberikan vaksinasi. Karena hari ini vaksinasi untuk petugas sekolah atau guru itu melalui puskesmas. Kalau nanti akan kita coba lihat berapa jumlah dari masing-masing kecamatan yang sudah dilakukan pendidikan untuk para guru. Pemerintah menjadwalkan pembelajaran tatap muka atau PTM awal Juli 2021 mendatang. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan metode ini, Kementerian Pendidikan telah menetapkan sejumlah syarat. Di antaranya seluruh staf pengajar harus divaksin. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.